Beredar sebuah foto memperlihatkan biodata singkat dengan narasi bahwa Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa beragama katolik dan seorang misionaris. Foto itu beredar di WhatsApp baru-baru ini. Benarkah Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa beragama katolik dan misionaris? Dari hasil penelusuran kami, faktanya Andika dilantik sebagai Kepala Staf Angkatan Darat atau KSAD secara Islam. Presiden Joko Widodo melantik Andika sebagai KSAD pada 22 November 2018 lalu secara Islam dan hal itu tampak pada video ini. Segala peraturan perundang-undangan, segala peraturan perundang-undangan, dengan seluruh-selurusnya, dengan seluruh-selurusnya, DPR pun juga menggelar rapat paripurna terkait hasil fit and proper test Andika sebagai calon Panglima TNI. Kesimpulannya, klaim bahwa Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa beragama katolik dan misionaris adalah salah. Informasi ini masuk kategori hoax jenis misleading content atau konten menyesatkan. Misleading terjadi akibat sebuah konten dibentuk dengan nuansa pelintiran untuk menjelekan seseorang maupun kelompok. Konten jenis ini dibuat secara sengaja dan diharap mampu menggiring OPD sesuai dengan kehendak pembuat informasi. Terima kasih telah menonton!